Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua Oke pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik pada aplikasi SPSS ya oke di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan uji regresi linier berganda bagaimana caranya langsung saja ya yang pertama pastinya teman-teman siapkan data ya teman-teman siapkan data ya dan teman-teman masukkan datanya ke aplikasi SPSS ya di data view ya jadi teman-teman masukkan datanya ya data X1 nya masukkan semua ya data X2 nya juga masukkan semua ya kemudian data Y juga masukkan semua ya bagaimana yang pertama kita coba melakukan uji normalitas ya jadi uji asumsi klasik yang pertama itu adalah normalitas dan teman-teman klik rekanalize ya kemudian klik regression ya klik linear ya Nah di teman-teman untuk variable tergantungnya variable Y nya teman-teman masukkan di independent untuk variable X1 dengan X2 nya ya teman-teman masukkan yang di independent ya kemudian teman-teman pilih plot ya nah ini Z fret nya ya Z fret nya atau Z ini teman-teman teman-teman masukkan ke X kemudian Z fret nya teman-teman masukkan ke Y ya kemudian teman-teman ini centang ya dicentang normality probability plot dengan histogramnya dicentang ya klik continue klik ok ya kalau sebelumnya di save teman-teman klik unstandardize klik continue ya oke nah sampai sampai disini teman-teman klik ok ya maka dia akan muncul grafik ya teman-teman nah dia akan muncul grafik ya grafik histogram ya teman-teman dia akan muncul juga ini ya muncul juga grafik normal ya normal PP plot of regression standardize residual ya Nah inilah yang kita gunakan untuk menyimpulkan ya apakah data tadi dia berdistribusi normal atau tidak ya di sini ya di histogram ini kita dapat melihat ya kalau kecenderungannya ya grafik histogramnya ini berbentuk lonceng maka dapat kita simpulkan dia berdistribusi normal ya Nah bagaimana dengan grafik normal PP plotnya ya Nah untuk grafik normal PP plotnya kesimpulannya begini ya kalau semisalnya kita lihat ya titik-titik hitam ini berada di sekitar garis lurus ya atau nilai residual berada di sekitar garis lurus atau mengikuti garis lurus maka dapat kita simpulkan bahwa data itu berdistribusi normal ya oke berikutnya adalah kita akan uji multi koloniaritas ya bagaimana caranya kita kembali ke sini ya nah caranya kita ulang lagi ya kita tutup dulu ya yang ini ya kita ulang lagi kita klik analyze ya kita regression lagi ya pilihnya ya sudah biarkan seperti ini ya di sini ya di statistik ini teman-teman klik di sini ada pilihan koloniarity diagnostik teman-teman klik ya klik continue klik ok nah di hasil regresinya maka kita nanti akan menemukan hasil PIF ya nah bagaimana menarik kesimpulannya ya nah ini sudah saya pindahkan ke sini jadi kita membandingkan nilai PIF nya dengan angka 10 ya jika nilai PIF nya ini ya kurang dari 10 maka dapat kita simpulkan bahwa variable independent X1 atau X2 itu tidak mengalami multi koloniaritas ya kemudian uji selanjutnya apa uji asumsi klasik itu adalah uji hetero kas di sitas nah hetero kas di sitas ini bagaimana kita melakukannya ya di sini kan kita sudah ada nilai residual ya ada dua karena dua kali saya hapus satu ya sudah ada nilai residual nilai residual ini otomatis akan muncul setelah kita pilih 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 save tadi ya pilih save unstandardized tadi ya nah bagaimana cara melakukan uji hetero kas di sitas caranya yaitu kita meregresikan ya variable independent X1 dengan X2 dengan variable unstandardized ini ya caranya begini kita klik analize regression linear ya ini kembalikan semua dulu ya variable dependent nya kita masukkan ke dependent ya unstandardized residual tadi kita masukkan ke sini yang ini ya yang ini kemudian variable X1 dengan X2 nya kita masukkan ke sini kita akan melihat apakah variable independen X1 atau X2 ini mempunyai hubungan ya atau berpengaruh kalau dia berpengaruh maka artinya dia mengalami hetero kas di sitas kalau tidak berpengaruh tidak mengalami bagaimana hasilnya kita lihat di sini ya nah kita lihat di sini ini terlihat bahwa nilai signifikasi antara unstandardized residual dengan variable tergantungnya ya itu 1,0 ya artinya lebih besar dari 0,05 maka maka berarti variable X1 dan X2 itu tidak berpengaruh terhadap nilai unstandardized pasti dapat kita simpulkan bahwa X1 dengan X2 nya ini dia X1 dengan X2 nya ini dia tidak mengalami heteroskastisitas oke berikutnya kita masuk ke oh ya jadi heteroskastisitas juga dapat dilihat dari sketcher plotnya nah kalau dia sketcher plotnya dia menyebar rata seperti ini artinya dia tidak mengalami heteroskastisitas oke mungkin sampai situ saja ya bagaimana melakukan uji asumsi klasik jadi tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara melakukan uji normalitas kemudian uji multikolonialitas kemudian uji heterokastisitas oke teman-teman demikian video kali ini semoga dapat membantu dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe video ini selamat menikmati